Sekali lagi, self-love. Cintai dirimu, cintai keadaanmu, cintai kondisi yang sedang kau jalankan. Maka begini, critical questions-nya. Pertanyaan paling mendasarnya adalah, what will we do? Apa yang harus saya lakukan nih kalau saya tuh merasa hidup tuh lagi gak baik-baik aja. Karena semua dari kita pasti pernah merasakan, kok saya di uji ya ya Allah, kok gini banget ya. Kok kayaknya gak ada yang lebih sengsara daripada saya ya. Ingat teman-teman sekalian, kalau kita lagi sedih, kita merasa ujian yang kita hadapi tuh berat banget. Masalah yang kita hadapi tuh gak ada way outnya gitu, jalan keluarnya, no salah. Satu, jangan lupa dawamin kalau dalam Islam sendiri, ajaran Islam ya. Mungkin teman-teman belum tahu, ini biasanya kalau yang pernah modok atau pesantren di boarding school gitu loh. Ini suka diajarin sama guru-gurunya. Ada satu surah yang sebenarnya kita hafal dan sering kita baca. Ini surah apa? Surah Al-Insyirah, ini surah tuh mustajabnya luar biasa. Ini surah tuh sirnya, rahasianya tuh luar biasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu rahasia terdalam dari surah Al-Insyirah ini, pasti teman-teman gak pernah mau ninggalin baca surah Al-Insyirah. Bahkan dulu guru saya tuh ngasih satu amalan, kalau kamu habis sholat subuh, habis sholat maghrib, jangan lupa baca surah Al-Insyirah minimal tujuh kali. Kenapa? Surah ini maknanya dalam. Al-Insyirah minimal tujuh kali.